Pemirsa unit reserse Polsek Celincing membekuk lima orang remaja pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Dalam aksi tawuran yang terjadi beberapa hari lalu di kawasan Celincing, Jakarta Utara, aksi tawuran dua kelompok remaja tersebut dipicu saling ejek. Inilah lima orang remaja pelaku penganiayaan anak di bawah umur yang dibekuk unit reserse kriminal Polsek Celincing, Jakarta Utara. Kelima remaja berinisial DP, HS, JA, SN, dan SA ini dihadapkan bersama barang bukti tiga senjata tajam yang digunakan dalam penganiaya korban dalam pengungkapan kasus penganiayaan di Mapolsek Celincing. Kapolres Jakarta Utara, Kompesu Jorbulku mengatakan, aksi tawuran antar kelompok remaja pelaku dengan kelompok korban tersebut terjadi di atas jembatan Jalan Sungai Landak, Celincing, Jakarta Utara beberapa hari lalu. Aksi tawuran yang dipicu saling ejek tersebut memakan korban seorang anak bernama Ragil Sanjaya berusia 16 tahun yang mengalami luka di bagian tubuhnya akibat hujaman senjata tajam yang dilakukan oleh kelima pelaku. Kelima pelaku diamankan polisi di lokasi usai melakukan pengeroyokan terhadap korban. Rilis terkait kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur atau pengeroyokan dan atau sengaja turut serta melakukan penyerangan yang mengakibatkan luka. Kondisi korban sudah baik, sudah agak pulih, bisa beraktifitas kembali, cuman lukanya masih belum tembuk. Jadi korban ini memang korban tawuran atau memang pengangkian murni? Penganiayaan murni, jadi ada dendam. Ada dendam di antara kolong jembatan 1 dengan kelompok dari kolong jembatan 2. Mereka saling ejek-mengejek, kemudian ketika korban ini melintas di depan kelompok ini, dikejar dengan mengurangkan sepeda motor, langsung dibacok. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kelima pelaku penganiayaan ini terjerat pasal 76C, Jungto Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Pasal 170 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Tirta Wijaya Nusantara TV melaporkan.